Blush onnya udah simmer kak, jadi yaudahlah, kalo blinding juga wajar aja Lu liat hidung gua cuy, hidung gua tadi kagak gua kasih blush on Ini lu liat Hey everyone, welcome to JerryJ channel So, as you're getting from title, aku akan nge-review magic beauty kitnya Ini Vindy X Avion, jadi sebenernya aku tuh kurang tertarik Untuk beli palet ini, tapi karena kemarin pas aku dateng ke eventnya ini Vindy Jadi aku nge-swatch salah satu warnanya dan itu yang membuat aku tertarik So, kalo kalian mau tau bagus ngasih produknya, terus worth it ga sih untuk dibeli? Don't skip this video and now let's jump to the review Ini kebetulan aku beli yang exclusive boxnya Aku beli yang exclusive box ini dengan harga yang sama, tapi ada beberapa item di dalamnya Jadi ini ada Artisan Pro, terus ada satu buah voucher dari Artisan Dan ada ini dua voucher dari Wadsons, sebenernya di satu box ini cuma dapet satu voucher dari Wadsons Tapi aku dapet lagi satu, dan disini ada greeting cardsnya dari Indy Vindy Dan juga ini ada pouchnya, pouchnya lucu Dan tentu saja ada si magic beauty kit ini Mari kita langsung review produknya Jadi ini packagingnya Aku suka banget sih sama packagingnya Dan dalamnya itu Kayak gini Dia ga pake kacamata dan half makeup gitu Dia ini ada kaca Dan ini ada plastik Di plastik yang ada di dalam eyeshadow ini menjelaskan setiap warna yang ada di eyeshadow palette ini Nah yang pertama ini ada Mantra Ada blush on warna orange yang ada shimmernya gini Ini kenapa dinamain Mantra? Karena blush on ini tuh warnanya unik dan ajaib Dan emang ini warnanya unik sih menurut aku Dan kenapa aku mau beli palette ini? Karena kemarin aku udah sempet nge swatch si Mantra ini Dan yaudah karena warna ini Aku penasaran sama semua warna yang ada di dalam palette ini Akhirnya aku memutuskan untuk membelinya Dan ini warnanya super pigmented Nanti aku akan nge swatch Ini ada Sinam Sinam ini Kebalikan dari manis gitu Jadi blush on ini tuh bikin muka kalian tuh jadi manis merah merona Ini yang Illusion Mungkin karena dia ini bronzer Jadi dikasih nama Illusion Supaya muka kita tuh berillusion Ini highlighternya itu namanya Boyz Nah sebenernya aku tuh gak tau ini tuh Boyz tuh artinya apa Tapi disini tuh dijelasin kalo Boyz adalah kata dari Keren Bahasa malangnya Terus Aku sebenernya Rada bingung sama warna si Alakazam ini Karena aku gak tau sebenernya dia tuh Eyeshadow atau highlighter Dan aku juga suka sama warna ini Karena kemarin aku nge swatch 2 warna Yaitu mantra dan si Alakazam ini Dan emang warnanya tuh pigmented banget Kalian ngambil sedikit aja tuh langsung Cetar ngejeder gitu loh Dia ada 6 eyeshadow Ini yang pertama namanya Misteria Ini Terus Disamping si Misteri Ini ada Moschka Terus sampingnya Moschka ada Ooi Jadi ini tuh katanya artinya oke Ini bawahnya Kipa Ini Mechaleca Terus yang terakhir ini Dion Jadi Dion ini Ini Findi Dan Avion Gitu Langsung aja aku mau nge swatch Satu persatu Dari si Palette Magic ini Apakah memang Semagic itu Hmm Depending Temen Temen Jadi menurut aku Tekstur dari si Warna-warna yang ada di Magic Wallet ini Dia gak creamy Yang lumayan creamy sih Menurut aku yang Boyce ini Apalagi yang warna si Mantra ini Dan aku penasaran Apakah ini tuh akan bagus Kalau misalkan kita pake di wajah Soalnya aku bukan orang yang suka Pake blush on yang ada shimmernya Apalagi yang warna orange segini Aku baru pertama kali nih Punya eyeshadow yang warna orange segini Langsung aja kita cobain Di wajah Untuk transition color aku akan ambil yang Mecca Leka ini Ini aku ambil sedikit-sedikit aja Karena aku takut Langsung pop up gitu Untuk si warna yang Mecca Leka ini Dia falloutnya lumayan banyak Jadi sebelum kalian apply ke Mata kalian Kalian harus getok-getok dulu Supaya gak jatuh-jatuh ke bawah mata Akan aku zoom Supaya lebih jelas Aku akan pake yang Moishka ini Wow Dia langsung pigmented Dan yang si Moishka ini Dia falloutnya gak banyak Gak kayak yang tadi Nah terus aku mau pake yang warna Kipa ini Sebenernya aku agak bingung Buat bermain warna di palette ini Untuk warna yang kipa ini juga falloutnya Tidak terlalu banyak Kayak Yang matte tadi Terus aku mau ambil yang Oi ini Jadi aku akan mengusahakan Untuk semua warna yang ada di palette ini Aku pake semuanya sekarang Untuk di bagian eyelidnya Aku akan menggunakan Warna yang Mystery ini Jadi dia ini warna yang Sebenernya emang agak susah ditebak ya Mystery Dia tuh warnanya Coklat Tapi ada sedikit abu-abu Ada ungu Ini juga Pokoknya Susah ditebak lah Aku Aku gak tau nih Ini sebenernya tuh warna apa Terus dia Bisa Terlihat Jadi warna silver gitu Untuk di Sebelah Si mystery ini Aku akan pake yang Dion Menggunakan brush yang berbeda Kebetulan aku belum punya Eyeshadow yang warnanya Kayak gini Semoga tidak Mengecewakan Ya Jadi dia ini warnanya Agak sedikit pink Tapi gak terlalu pink gitu Coba kita Aplikasi Pake jari aja Ternyata Gak terlalu Signifikan sih Perubahannya Cuma Ya Membantulah Daripada pake brush Dan untuk di inner corner Aku mau pake si Alakazam ini Karena aku ngerasa ini kurang Blinding Aku tambahin lagi Aku mau pake warna Si Kipa ini Terus aku mau Tambahin si Alakazamnya Di tengah sini Udah Kayak gini aja Jadi aku mau Nyelesaikan mata yang sebelahnya dulu Jadi ini E-looknya udah selesai Sekarang aku mau pake Contournya Aku mau coba Ambil sedikit dulu Lihat Kalian bisa lihat Ini Bronzernya Ini aku bener-bener Ngambil sedikit doang ya Aku nge-packnya Tadi sedikit banget Terus Dia juga blendable Nih ya Dikit doang Ini dikit doang Aku akan coba Si mantra ini Aku mau ngambil sedikit dulu Nih Fall outnya lumayan banyak Jadi Menurut aku Blush on ini Diciptakan juga Sekalian Untuk highlighter Karena ini Blinding Coooy Nah Ini kalian malah Kayak gak pake Blush on Ini malah Kalian tuh Kayak pake highlighter Gitu loh Jadi aku juga Sempet nanya Tuh Ke Kak Findi Kenapa Kak Findi tuh Menciptakan warna yang Seperti ini Maksudnya blush on Yang warnanya orange Dengan shimmer Karena kan jarang banget ya Dia jawab Katanya Supaya bisa Untuk blush on Dan eyeshadow juga Tapi kayaknya Kalo misalkan Untuk blush on Kayaknya aku gak akan pake Ini deh Untuk blush on Tanpa mencampur Warna yang Si Sinam ini Baiklah Aku akan pake Yang Sinam ini Sedikit aja Ambilnya Nih Dia pigmented Aku tadi Cuma Ambil sedikit Pun Dia keluar Warnanya Jadi Aku mix Si Mantra Dan si Sinam ini Seakan-akan Aku tuh udah pake Highlighter gitu loh Padahal aku belum pake Highlighter sama sekali Terus aku lupa Nge-contour Hidung aku Lihat dong Ini dikit doang Sumpah Yes Hidung gue udah kayak Tasha Farashnya belum guys Aku mau pake Highlighternya Jadi ini highlighternya Aku tadi ambil sedikit aja Langsung Blinding Tadi kan belum Seblinding ini ya Guys Lu liat Kalo misalkan kalian bilang Itu kan tadi Blush onnya udah simmer Jadi Yaudah lah Kalo blinding juga Wajar aja Lu liat hidung gue cuy Hidung gue tadi kagak gue kasih blush on Ini lu liat Tuh Sedikit doang Gila loh So This is the final look Jadi Kalian bisa melihat sendiri Highlighternya ini So So Blinding Menurut aku Eyeshadownya ini Ada beberapa yang kurang Pigmented Jadi Pas kalian Apply Itu Kurang pop up Tapi gak apa-apa Bisa kalian build up Sesuai keinginan kalian Dan Gampang di-plan ya Kalian pasti udah liat Tadi aku nge-blendnya itu enak banget Dia gak patchy sama sekali Gitu sih So Segitu aja review dari aku Kalo misalkan ada penjelasan yang kurang mendetail Kalian komen aja So Thank you guys for watching Tell us if you like this video Comment down below Commentin apa aja yang mau kalian komenin dari video ini Don't forget to subscribe Dan jangan lupa juga Untuk pencet tombol lonceng yang ada di samping subscribe Supaya kalian gak ketinggalan Kalo misalkan aku upload video baru And See you all in the next video Ta-da Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton